Halo teman-teman, kali ini kakak akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Perjalanan Pulang. Penulis Hernie F. Hastuti, ilustrator Audelia Agustin, pembaca Shifa Hairunisa. Sudah tiba waktunya, Grina harus kembali ke pantai asalnya untuk bertelur. Ayo perenang bersama, Grina. Sapa lumba-lumba dengan ramah. Grina menolak karena dia lebih suka berenang sendiri. Terima kasih, tetapi aku lewat sini saja. Grina memutar ke arah lain. Wah, ada kawanan ubur-ubur. Karian mereka sungguh memukau. Grina pun menari dan mengikuti mereka. Berputar, melambung, naik, turun. Hah, tarian ubur-ubur, melelahkan sekali. Grina melanjutkan perjalanan. Aduh, ternyata dia telah menyimpang dari rute seharusnya. Saat Grina berbelok, tiba-tiba kawanan tuna melesat di dekatnya. Wow! Grina ingin berenang secepat mereka. Satu, dua, tiga, wush! Grina pun meluncur. Kayuh, tendang, kayuh, tendang. Ah, berusaha meniru tuna, sungguh melelahkan. Walau Grina sudah berenang sekuat tenaga, penyu tak bisa secepat tuna. Ekor tuna tampak makin mengecil, lalu menghilang. Oh, oh, ternyata lagi-lagi Grina salah arah. Perhatiannya tadi teralihkan karena mengikuti tuna. Grina merasa lebih tenang di antara terumbu karang. Hei, sedang apa ikan-ikan badut itu? Mereka mondar-mandir di antara anemon laut. Rupanya mereka sedang membersihkan anemon laut itu. Grina mendengar ikan-ikan badut bersahutan. Ayo bersihkan! Rumah kita harus secantik karang kipas. Tempat tinggal kuda laut kerdil. Grina harus melanjutkan perjalanan. Tetapi dia ingin melihat kuda laut kerdil itu. Ah, Grina singgah saja sebentar. Setelah Grina mencari dengan cermat, tampaklah dua titik kecil berkedip. Itulah mata kuda laut kerdil. Rumah mereka memang cantik. Grina betah berlama-lama di sana. Namun, sudah saatnya Grina melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba gelombang menghempas. Parimanta melintas dengan anggun. Grina mengepakan sirip dan meniru gerakan mereka. Tunggu! Mengapa Grina mengekor di belakang parimanta? Ini membuatnya makin jauh dari pulau yang dia tuju. Ah! Grina merasa kesal sendiri. Perjalanan pulang menjadi lebih lama. Sambil mendesah, Grina berenang perlahan. Dari kejauhan terdengar siulan lumba-lumba. Hai, Grina! Kami kira kau sudah sampai di pantai. Kami saja sudah dua kali ke sana. Mereka terdengar heran. Grina lega bertemu lumba-lumba lagi. Kali ini, Grina mau berenang bersama mereka. Mungkin dengan begitu, dia tidak mampir ke sana kemari. Bunyi burung camar membuat Grina menoleh. Kali ini, Grina hanya melambai ke arah mereka. Dia harus pulang. Garis pantai sudah terlihat. Senyum Grina mengembang. Akhirnya, dia sampai di pantai asalnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.